Ya misalnya ketua anak kita, juga anak kita nggak boleh. Orang-orang di rumah ikut anak kacau nggak mau. Halo, Mas. Jualan apa, Ibu? Masih. Saya lihat dulu. Ini jualannya apa aja, Bu? Ayam. Dengan penghasilan yang pas-pasan dan harus bekerja setiap hari, apakah Ibu Dina tergiur ketika ajan kita mulai menawarkan untuk mengumis? Kita akan lihat reaksinya. Oh, bikin sendiri? Iya. Ini sedikit, yang maka satu-satunya hidung. Oh, gitu. Kalau saya pesan banyak bisa nggak, Bu? Bisa, kapan? Ya, mungkin dua hari, tiga hari buat acara pesta. Tapi harganya berapa, nih? Dari Nadi Ayam, 13. 13? Kalau saya pesan banyak? Berapa? Ya, sekitar 100 buat acara pesta sama teman-teman pengemis, Bu. Iya. Kebetulan kita lagi ada rejati. Iya. Ya, pokoknya ada uang bukanya dulu, ada uang bukannya dulu. Kalau nggak ada uang bukannya dulu, saya tahu bisa. Iya, nanti kan, ya, pastilah kita kasih uang buka, separoh. Nanti kalau udah, buat acara sama teman-teman pengemis. Berapa, Bu, penghasilannya kalau sehari? Uang buka, kalau baju udah pulang, jangan kadang-kadang, malah kadang-kadang buat belajar. Ibu, suaminya kemana? Meninggal. Meninggal. Udah lama? Lima tahun. Udah lima tahun. Terus anak? Anak, itu aku nama di taman mini. Yang depan rumah, nganggur, nggak kerja. Anak ibu ada berapa? Lima. Lima. Lima, yang nggak kerja? Yang nggak kerja, yang di rumah dua. Kenapa nggak kerja? Nggak. Nggak kerja, jaga, jaga. Kota-kota mahal, kagak-kagak, pulang modal. Oh. Nggak bisa bayar. Di sini rame nggak, Bu? Rame. Tadi kata Ibu, berapa penghasilannya sehari? Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak tentu. Gimana, Bu? Maksudnya yang agak tentu, kalau banyaknya utang, nggak utang modal, nggak lah. Itu. Kalau nggak ada-ada, dibatkan juang-juang. Daripada jualan kayak gini, Bu. Mendingan seperti saya, Bu. Nggak pakai modal. Ngapain? Jadi, tadi. Jadi pengemis. Minta-minta. Kan nggak pakai modal, Bu. Nggak ada utang, nggak ada ini. Malah saya bisa pesen ibu banyak. Seratus nasi atau gimana. Nggak bisa. Kalau ketawa kita malu. Udah kenalan banyak orang adun-adun. Kalau kayak gitu, kan kita berjualan anak. Nggak bisa. Malunya kenapa, Ibu? Ya, nggak. Kenapa? Malu sama orang adun-adun. Kalau ini ketemu ibu jualan adun. Jadi, ini kayak gitu gimana. Kalau anak kita, ya misalnya ketuaan anak kita, juga anak kita nggak boleh. Karena aku turun ikut anak adun-adun. Aku nggak mau. Ini kan kalau kita kayak gini kan jelas, Bu. Dapatnya, nggak keluar modal. Jadi, nggak ada orang ngutangin gitu loh. Kan ini penghasilan pertama, besar. Kedua, nggak keluar modal, Ibu. Ya, ini dengan saya keluar modal. Apalagi sekarang orang hidup ada di bawah yang aktif. Kalau ini kan bawahnya berat, Ibu. Kalau ini nggak gitu loh. Nggak, nggak capek gitu loh. Kalau kami dengan capek, daripada nggak capek, malah capek. Ibu nggak ada pengen berkembang atau pengen penghasilannya besar? Nggak, kayak pengen penghasilannya. Saya punya gajah di Ibu. Oh gitu. Emang cukup Ibu kalau ini dari peng... Benar nih Ibu nggak mau pengen dapat penghasilannya lebih besar? Atau dapat modal lagi buat nambah usaha atau gimana? Benar nih Ibu, nggak mau. Enak loh Ibu, kagak capek Ibu. Diyarin. Gitu. Diyarin. Yaudah gini aja Ibu ya. Ini tadi berapa harganya nasinya sebungkusnya? Udah tapi nasi sayur doang, Rp. 13.000. Rp. 13.000 nasi sayur doang? Jadi totalnya berapa Ibu kalau 100 bungkus? Nanti saya kasih DP-nya. Saya mau ngambil duitnya dulu. Rp. 13.000 ya. Udah juga Rp. 13.000. Berapa? Rp. 13.000. Yaudah nanti saya ambil dulu ke ATM-nya Bu ya. Nanti saya kemari lagi buat kasih DP ke Ibu. Yaudah Bu nanti saya datang lagi ya Bu. Nanti saya ambil ke ATM dulu. Terima kasih Bu. Ya sahabat tangguh dengan penghasilan pas-pasan tadi ejen kita coba untuk mengujuk Ibu Dinah untuk mengemis di jalanan. Tapi ternyata Ibu Dinah tidak tergiur dengan hasil yang banyak tetapi harus melakukan mengemis. Baginya dengan hanya berdagang, baginya dengan hanya penghasilan yang pas-pasan itu buat dia sudah cukup. Jadi Ibu Dinah tidak mau mengemis. Berarti misi kita berhasil. Sampai jumpa. Ini next challenge kita. Kita akan menguji sedikit kesabaran dari Ibu Dinah ketika ejen kita mulai masuk dan sangat bawel sekali. Nanti kita akan lihat reaksi Ibu Dinah seperti apa. Ih gak mau yang masih ada makanan lain kayak disini banyak. Ini kan kotor yang ini kena debul kena polusi. Ih deburan debungkus kayak gini gak bakalan kena debul. Dari mata ngadu debungkus. Udah amat jangan terpasak. Kita juga lawan bisnis yang makan di barang kato. Ada udang, ada cumi, ada ikan, ada ayam goreng. Hah? Karena kamu jangan cepat tanggungan. Masalahnya gak ke tempat makan lagi sih. Ada, restoran banyak. Kamu kenapa belain dia sih? Kata ibunya juga disini banyak restoran, banyak makanan. Banyak kali disana nyari-nyari kita jalan kek, panas nih ah. Gara-gara ibu nih pacar aku jadi mau makan ginian. Aku gara-gara ak. Saya mau dibeli juga gak dibeli juga gak apa-apa, kayak orang lain banyak. Ibunya udah baik-baik ini gimana? Ini gara-gara ibunya kita berantem nih ah, cuma gara-gara makan ginian doang ah. Mars. Nih ibu nih tanggung jawab dong bu, jadi berantem nih. Iya sekarang. Maka kagak mau mau meditasi orang. Iya gara-gara dia kita berantem. Sahabat tangguh, misi kita hari ini berhasil ternyata ibu Dina seorang yang sabar, yang ikhlas dan peduli terhadap bersama. Kita akan berikan wujudan kepada ibu Dina. Kita ikan, ini ikan ikan sambal. Iya tapi itu banyak banget, lihat dong minyaknya. Kasih tau dong pacar aku nih biar gak aku berantem disini nih, gara-gara ibu nih, gara-gara dengan ibu. Itu ada nasi ayam, nasi ayam ada. Kenapa mbak? Ini dia pengen makan disini aku gak mau. Kira-kira orang gak mau makan disana. Iya ini kan gak terjamin mbak. Kata yang gak terjamin kena debu. Oh enggak kok aku suka langganan makan disini, enak. Enggak, enggak, udah ayo kita pulang lah. Udah cari yang lain aja. Maaf ya bu. Ah mau ini nih. Udang? Iya. Iya sini atau duduk? Udah biar ini. Sini duduk. Laki-laki aneh maksain banget suruh makan disini. Terus? Enggak, enak ini makanan ibu. Enggak mau makan disini jalan. Kena debu. Kata ini saya gak biasa makan. Kata dia gitu. Aku cobain ya. Malah nyalain saya. Enggak katanya barang-barang itu nih. Kata ini sabar aku sama pacar saya. Kayak gitu udah kara-gara aku. Aku ngapain. Iya, iya. Wah biasalah kan kalau persintaan antara anak muda kan suka gitu. Ibu kayak gak pernah muda aja. Dalam mudanya saya gak pernah pasaran. Jadi mudanya langsung nikah? Umur 12 tahun kita nikah. Tapi gak sih ada suaminya ya? Ada. Udah lima tahun. Terus jadi ibu ini jualan buat siapawan? Iya buat makan sama buat biaya ganti. Setiap hari masak jam berapa ini? Jam tiga. Jam tiga udah ke pasar? Udah ke pasar. Jam 4 sampe rumah. Terus ngaronin. Terus masak. Langsung matang. Langsung jalan dengan sembilan. Oh. Abis tuh tiap hari? Alhamdulillah. Berarti sehari modalnya berapa ini? Modalnya kadang-kadang kalau penuh daging. Mudalah 600 ribu. Kalau penuh tuh. Terus bawa uang? Pulang? Bawa uang. Kadang-kadang pas. Kadang-kadang kurang. Harus banyak yang ngutang. Banyak yang ngebayar ya kurang. Kalau habis makan. Bentar ya bu. Bentar ya bu. Yang 20. Yang 25. Yang 24. Kasiannya juga belum. Dia juga bangunan duitnya kali ya? Tiga lima. Kayak gitu ya. Iya. Saya iya aja ya. Terus habis makan. Terus gak dateng-dateng lagi. Makan gak banyak. Gak dateng-dateng lagi. Tadi ada anak muda kesini makan gak banyak. Iya. Apa katanya? Gak punya duit. Gak punya duit. Coba tinggalnya ditambuh. Dia lagi kuliah belum selesai. Dia barik kerja juga. Barik mudah, barik kerja. Terus biaya anak-anak. Adiknya di rumah sakit. Lalu adiknya lagi sakit. Orang-orangnya juga udah kayak kita udah tua. Terus akhirnya. Nyariin dopetnya gak ada di sana. Gak ada di sana. Gak ada di sana. Gak ada di 300-300. Dan botong kos mobil aja. Cukup gak botong kos mobil. Biarin dia cukup kali bu. 3.000. Kayak gitu ya. Mau kasih lagi. Pikiran bayar 5.000 lagi. Gak bisa kasih. Tadi emak ibu kasih duit lagi 5.000? Iya. Mau kasih duit lagi. Tak bisa dia gak nyampe. Udah rumah. Biarin dia gak nyampe. Bisa nyampe-nyampe. Gak bisa. Udah makan, udah gak bayar. Kata ibu mau ngasih duit. Kata dia gitu. Iya kata dia. Terus kenapa ibu kasih uangnya? Ibu juga butuh buat ini. Modal lagi. Iya. Berhentiarin. Daripada dia kasihan gitu ya. Kasian dia gak ada duit gitu. Pikiran saya. Eh dia gak kemau. Terus tadi ada wanita yang kurang waras juga. Deketin ibu. Iya. Menta makan itu. Menta kesini. Desesan. Gendongnya pake apaannya. Sambal gue ada 3 tulis. Udah masuk desakan. Kasi nasi. Kasi sayur. Kasi tempe. Masih beta lagi. Kasi buat anak saya. Buat anak saya. Tapi gak ibu marahin ya. Gak. Sabar banget ya ibu ya. Gak diusir orangnya. Gak. Gak. Gak usir begitu. Insya Allah. Terus tadi yang marah-marah itu pasangan itu kenapa? Gak. Gak. Tadi aku mau mau makan di pusir jalan. Banyak tebu. Gak enak kotor. Gak enak gitu. Bilangnya makanannya kotor. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Gak enak aja kayak gitu. Kalau di restoran gak kerja. Gak enak. Gak tempatnya di mana? Gak tempatnya dua. Jauh dong kesini-sini. Jauh. Gak naik apa? Jalan takut. Hah? Jalan kaki. Jalan kaki? Gendong itu jalan kaki. Enggak capek. Enggak capek. Alhamdulillah. Tapi kagak ada air? Iya, gak ada air. Minum. Beli duit tuh. Gak usah, gak usah. Ini berapa? Udah sepuluh aja, ngasih 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 butuh. Sama bungkus nih, Bu. Temen saya banyak, no? Iya. Iya, ini ada berapa nih? 282 ribu ya? Iya. Ini, Bu. 285 ribu dibayar 1 juta rupiah. Alhamdulillah, makasih banyak ya. Biar ketemu lagi. Aku paling banyak umur sehat ya. Halo, mudah-mudah aku paling bisa ketemu lagi. Alhamdulillah ya Allah, senang gak? Senang. Ini kita dari tim Pantang Ngemis, GTV. Iya. Tadi udah ngikutin ibu. Iya. Ibu orang yang sabar, orang yang ikhlas. Ke rumah ibu yuk. Sekarang? Iya. Iya, ini kalian pulang. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih.